bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi dikutip dari media online indodotv dengan judul rahmai tagar 2024 ikut komando IBHRS Habib Rijik kembali terjun politik jagat media sosial Twitter diramakan dengan gerakan tagar 2024 ikut kombes ikut komando IBHRS sejak Jumat pagi 17 Juni 2022 pantauan redaksi hingga pukul 09.30 waktu Indonesia Barat tagar tersebut telah ditulis sebanyak 13,2 ribu kali oleh pengguna Twitter tagar ini juga terpantau sudah rame disuarakan sejak Kamis kemarin mayoritas menuliskan dukungannya untuk tetap bersama Habib Rijik Sihab ikutilah ulama yang dibunci kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik dan jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir, kaum munafik, serta kaum fasik karena akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridaan Allah tagar 2024 ikut komando IBHRS tulis akun Twitter at MPE Emperikopedes tak sedikit pula warganet yang menggaungkan tagar 2024 ikut komando IBHRS dengan gelaran Pilpres 2024 yang kini sudah memasuki tahapan pemilu dukung orang benar untuk jadi pemimpin dengan cara yang benar tolak presidenial trisol 20% tagar 2024 ikut komando IBHRS sambung akun Ed Yunardi 99 IBHRS ditanya oleh seseorang kapan ya Habib kita istirahat dari perjuangan beliau menjawab istirahat dari perjuangan nanti saat disurganya Allah SWT tagar 2024 ikut komando IBHRS adakah yang rindu beliau doakan selalu semoga Allah menjaganya tulis Ed Koila Ashika Habib Rijik Sihab saat ini masih menjalani hukuman penjara atas kasus penyebaran kabar bohon soal hasil suai tes RS Ummi Bogor, Jawa Barat belakangan dikabarkan Habib Rijik yang diponis 4 tahun penjara akan bebas sebelum gelaran Pilpres 2024 sepat terjang imam besar Habib Rijik Sihab di kancap perpolitikan tanah air sudah tidak diragukan yang paling menyedot perhatian publik adalah soal kasus penyelidikan agama yang menjerat mantang gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok lewat komando Habib Rijik Sihab jutaan umat muslim Indonesia mampu berkumpul dengan tertib berbalut aksi bela Islam berjilid-jilid gerakan ini pun mampu merentuhkan Ahok yang saat itu dijagokan dalam Pilkada DKI 2017 silam bersama Jarod Saiful Hidayat manupen politik imam besar Habib Rijik Sihab bersama umatnya kembali berlanjut pada Pilpres 2019 saat itu melalui Ichimak Ulama gerakan nasional pengalfatwa ulama atau GNPF serta beberapa ormas Islam lain yang memutuskan memberi dukungan kepada pasangan Prabowo Sandiaga Uno artikel asli RMOL demikian beritanya kawan ya sebelumnya saya mengajak saudara semuanya agar tetap mendoakan imam besar Habib Rijik Sihab ulama kita semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal memang tidak bisa dipungkiri kawan cuci Rasulullah SAW imam besar Habib Rijik Sihab sangat fenomenal ini saya lihat dari kacamata saya sendiri kawannya seorang ulama yang mampu menggerakkan jutaan umat karena kuasa Allah SWT karena ilmu di dalam penjara saja beliau didatangi orang banyak sedangkan penjara pun seakan-akan berubah menjadi pondok pesantren imam besar Habib Rijik Sihab senantiasa sangat dinantikan kedatangannya di berbagai pelosok tanah air semoga beliau bisa menjalani utilitasnya selama ada di penjara dan tidak sedikit buku-buku beliau yang ditulisnya agar ilmu itu bisa terus menyebar insya Allah tidak segera tidak lama lagi imam besar Habib Rijik Sihab akan bebas dari penjara walaupun saya pernah dengar dan baca lah ya di berita beliau nanti setelah keluar dari penjara akan fokus kepada pendidikan agama ya membangun pondok pesantren siar ya beliau mau fokus di situ ya karena memang pendidikan akhlak ini sangat penting dari masa ke masa ya dimana-mana Habib Rijik Sihab dirindukan suka tidak suka inilah sosok Habib Rijik Sihab sejak bangsa ini merdeka belum ada pun satu putra Indonesia belum ada pun satu orang yang mampu berkumpul dalam satu titik dalam satu wilayah tempat jutaan orang dan mereka semua bergerak dengan biaya masing-masing ini ini saja kawan berikan videonya semoga keluarga Habib juga senantiasa ya keluarga Habib anak istrinya menantunya senantiasa diberikan kesihatan dan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Allahu Akbar NKRI Harga Mati